Shalom, saya Wendalistar Lature dan kali ini teman-teman akan belajar sama-sama dengan saya dimana saya akan mereview tentang materi yang telah kami pelajari di dalam kelas yang telah kami adakan sebelumnya dan kali ini pembahasan kita cukup menarik kita akan membahas mengenai gereja ini adalah kelanjutan dari materi saya sebelumnya pertama-tama yang perlu kita pelajari bersama-sama apa sih kata yang digunakan dulu dalam penyebutan gereja gereja dulu disebut juga dengan eklesia dalam bahasa Yunaninya yang terdiri dari dua kata artinya ek yang artinya keluar dan eklesia yang berarti dipanggil jadi kata ini digabungkan dengan istilah jadinya yang dipanggil keluar atau kumpulan orang-orang yang dipanggil terus di dalam kelas saat kami membahas mengenai eklesia ini ternyata istilah ini juga digunakan sebelum masa kristiani ya jadi dalam arti eklesia ini jadinya artinya kumpulan orang-orang merdeka yang dipanggil dari kegelapan oleh karena pimpinan dari roh kudus dan penggunaannya pada masa perjanjian baru ada tiga pembagian pertama secara sekuler dulu secara umum sebelum adanya suatu organisasi gereja pertemuan itu diadakan secara menyeluruh ya atau seruntak gitu yang salah satu kejadian yang bisa kita dapatkan paling sering dibahas juga kalau bicara mengenai asal mulanya itu di kisah para rasul 19 ayat 32 dan 39 selain itu ada pada zaman yang hudi orang-orang yang hudi atau juga disebut sebagai jemaat bangsa israel dimana mereka ini adalah orang-orang israel yang atau orang-orang yang hudi yang percaya dengan kristus juga yang akhirnya menjadi pengikut kristus dan kita bisa melihatnya di kisah para rasul 7 ayat 38 tapi sebelumnya saya ingin mengulas sebelum saya jauh menjelaskan mengenai gereja ini secara konteks sosialnya digunakan seiring dengan perkembangan zaman biasanya berbicara mengenai gereja ini biasanya kalau berbicara mengenai gereja ini pasti fokus kita yang utama itu adalah tempat ya tetapi disini yang mau saya jelaskan ini gereja ini berbicara tentang yang tadi saya telah jelaskan mengenai eklesianya jadi gereja disini adalah orang-orang orang-orangnya bukan tempatnya yang saat ini nah mengapa sih pada saat ini bisa sampai ada pergeseran makna akhirnya menjadi tempatnya gitu kan dilihat dari dulu juga penggunaannya biasanya mereka menggunakan kata eklesia itu berarti kumpulan ya komunitas gitu seiring perkembangan zaman semakin banyaknya orang akhirnya dengan banyaknya juga komunitas-komunitas akhirnya mereka membangun suatu tempat dan bagi orang-orang khususnya dari daerah barat mereka untuk menyebutkan gereja itu mereka menggunakan kata church sedangkan church church sendiri dalam bahasa Indonesia nya kalau kita bawa ke dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa negara kita itu akhirnya orang-orang kita lah yang membawa akhirnya itu menunjukkan kata itu untuk suatu tempat tapi jika kita mengulas lagi berdasarkan ayat yang ada di dalam mal kitab kita akan melihat bahwa ternyata gereja yang dimaksudkan itu adalah itu cemaat yang ada di dalamnya bukan mengenai gedung gereja yang telah disediakan terus apa sih yang membedakan antara Israel dan juga gereja gitu berdasarkan apa yang telah kami bahas kemarin itu di dalam kelas saat itu di dalam kelas berpisah mengenai Israel mereka adalah anak-anak Allah atau bangsa pilihan yang telah dipilih Allah dimana bapaknya adalah Abraham karena mereka adalah garis keturunan dari Abraham berdasarkan dan mereka adalah orang-orang yang telah dipilih Allah itu kan sedangkan gereja disini adalah anak-anak Allah yang di yang di memperoleh memperoleh hak ini juga hak hak keselamatan itu karena yang berasal dari Yesus tadi karena bangsa-bangsa Israel ini kan mereka diberikan diberikan istilahnya diberikan karunia nih diberikan kesempatan untuk boleh menjadi anak Allah tetapi mereka sendiri yang tidak menerimanya sehingga Allah ini memberikan kepada orang yang di luar daripada non-yahudi dan itu adalah kita yang saat ini menjadi orang-orang yang percaya atau jemaat atau gereja zaman sekarang gitu jadi bisa disebutkan juga bahwa Israel Israel adalah Israel secara bangsa kepalanya adalah Abraham sedangkan kita kepalanya adalah Kristus dan itu secara rohania karena dimanapun juga Kristus adalah sumber keselamatan ataupun sering disebutkan juga sebagai akar jatuh ini bisa kita lihat di pasal 9 jadi kita ini dicangkokkan untuk boleh menorma keselamatan jadi ini tidak berbicara mengenai bukan bangsa kepada bangsa atau karya keselamatan Kristus bukan karena kebangsaannya Israel karena kalau kita pun ketahui juga ada banyak juga orang-orang Israel atau bangsa Israel yang tidak percaya bahwa tidak percaya kepada Kristus kita juga sebagai gereja atau umat Allah harus memandang Kristus itu memandang Kristus itu sebagai raja segala raja dimana Kristus ini yang menjadi pemimpin atas kita ya karena memang berdasarkan juga provok saya sebelumnya menjelaskan mengapa kita boleh menyebutkan dia sebagai raja segala raja teman-teman boleh yang mau belajar ulas lagi materi saya sebelumnya di TS3 TS1 atau 2 itu ada menjelaskan mengapa akhirnya kita menyebutkan Kristus itu sebagai raja segala raja demikianlah materi yang kami bahas dalam kelas sebenarnya ada banyak lagi tapi dilain waktu saya akan membagikannya lagi kepada teman-teman yang mau belajar bersama-sama dengan saya Tuhan Yesus memberkati God bless you all selamat menikmati